PENAYUNG Ide kreatif digelontorkan oleh warga Kelurahan Penayung, Banda Aceh. Warga berniat membersihkan penayung yang selama ini terkesan kumuh dengan aneka mural alias lukisan. Selain itu, penayung juga ingin menjaring wisatawan lebih banyak demi peningkatan nilai ekonomi kawasan ini. Mungkin tak banyak warga yang tidak mengenal kawasan penayung. Penayung adalah kawasan perdagangan yang letaknya tepat di pusat kota Banda Aceh. Di sini bukan hanya ada warga asli Banda Aceh, tapi juga hidup dan tinggal warga dari aneka etnis, bahkan etnis Tionghoa. Tak heran kawasan ini dikenal sebagai kawasan perdagangan. Dan tak lepas dari sejarah kota Banda Aceh yang dulu dikenal sebagai Kuta Raja, yang menjadi kawasan dagang bagi para peniaga dari seluruh dunia. Akibat kepadatan penduduk yang terus meningkat, kini penayung terkesan kumuh, termasuk pasar yang ada di kawasan ini. Demi meningkatkan kenyamanan penayung, warga berinisiatif menciptakan wajah baru penayung dengan memberi banyak mural alias lukisan di setiap bagian dinding bangunan toko dan rumah yang terlihat kotor dan menghitam. Selain itu, untuk menghapus kesan kumuh, mural-mural ini diharap bisa menarik wisatawan untuk bisa lebih dekat mengenal sejarah penayung. Kita ingin buat penayung ini menjadi kota wisata, kota seni, seperti di negara-negara lain, kita juga seperti di Malaysia gitu. Dan di sini kita ingin mengangkat kebudayaan penayung. Karena penayung ini dengan semua etnis. Di sini ada jenisnya, ribuminya, dan lain-lain. Nah, jadi kita ingin mengangkat kembali, terutama sejarah penayung. Dan kota kita kan kota dagang, segera kota bersejarah. Inilah kita angkat dengan mural ini untuk mengangkat kembali sejarah lama dan akan kita menjermatkan ke semua aspek di dalam mural ini. Direncanakan akan ada 32 titik mural yang akan diciptakan di penayung. Mural-mural ini akan bercerita tentang sejarah, keberagaman warga penayung, dan penyelamatan lingkungan. Nah, yuk kita dukung aksi warga penayung ini ya. Das Priyani Samzami melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Restia Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!